Intro Pasca kericuhan dan penetapan sebelas tersangka pelaku kericuhan pada harlah NU Kota Tebing Tinggi, kini kondisi Kota Tebing Tinggi terlihat lebih aman dan kondusif. Terkait dengan hal tersebut, Ketua NU Kota Tebing Tinggi yang juga menjabat sebagai wakil wali Kota Tebing Tinggi, Oki Doni Siregar mengatakan sangat menyesalkan kericuhan tersebut. Oki juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga keharmonisan yang selama ini terjalan baik di Kota Tebing Tinggi. Hal tersebut dikatakannya pada saat peresmian Taman Musyawarah Polres Tebing Tinggi, dirinya juga mengatakan bahwa pihak NU Cabang Tebing Tinggi tak menyimpan dendam terhadap para pelaku, bahkan telah memaafkannya. Nah untuk itu saya berharap kepada semua pihak, jadikanlah peristiwa ini merupakan momentum yang penting kita jadikan pelajaran, agar kita tidak sewenang-wenang bahwa ada hukum. Saya melihat hari ini perbuatan mereka tetap kita tidak ada dendam di antara kami, saya tetap memaafkan namun walaupun demikian proses hukum tetap akan dilaksanakan dan dilanjutkan, mengingat perlu juga mungkin sebagai pembelajaran bagi semua pihak agar tidak semena-mena untuk melakukan sesuatu. Kemudian dalam kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa memang secara murni ya, secara murni peristiwa tersebut ataupun pelaksanaan harlah tersebut hanya bagaimana NU memberikan kontribusi kepada masyarakat. Karena saya tahu kita juga diceritakan terdokumentasi dengan baik bahwa NU sangat berperan aktif. Hal senada juga diungkapkan oleh Kapol Restri Binggui, AKB Pesun, Imbun Bermasyarakat Kutama Tinggi adalah yang pertama, mari kita jaga kerukunan antar masyarakat, serta tidak mudah percaya akan penyebaran berita hoax atau berita bohong. Imbun Bermasyarakat Kutama Tinggi adalah yang pertama, mari kita jaga kerukunan antar masyarakat. Yang kedua, hormati dan toleransi kepada seluruh masyarakat. Yang ketiga, tentunya dengan sekarang ini ada banyak ujian kebencian, beta hoax, dan sarah, penuhnya seluruh elemen masyarakat mendukung. Kalau ada yang tidak benar, kalau ada yang belum jelas, tentunya jangan berkomentar dan memberikan standart-standart yang bisa menambah hal tersebut menjadi tidak baik. Kapol Restri Binggui juga sekaligus meresmikan Taman Musyawarah di Mapol Restri Binggui, yang nantinya akan digunakan menjadi tempat bagi semua kalangan masyarakat untuk saling berkumpul dan berdiskusi bersama. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih.